Hai teman weekend, ketemu lagi di channel weekend yuk yang akan membahas info seputar traveling, kuliner, dan tempat wisata lainnya Hai hai, halo guys, ketemu lagi sama weekend yuk Mau menepati janji aku dari video yang sebelumnya Sebelumnya itu kan kita udah seru-seruan tuh di Safari Journey udah kasih makan hewan-hewannya, udah lihat hewan buas, African Village Nah sekarang kita mau lanjutin lagi nih keseruannya Kita mau jalan-jalan lagi sekitar taman safari Mau ke istana panda, mau lihat pingwin, mau lihat baby zoo Banyak deh Yuk, ikutin terus ya Ini kita mau cari parkir dulu nih guys Kita sementara parkir di parkir A dulu Karena parkiran di taman safari ini ada beberapa tempat Ada parkir A, parkir B, parkir C, parkir D Mungkin karena tempatnya luas, jadi parkirannya disebar di beberapa titik kali ya Tapi kalau kalian mau keliling taman safari-nya mungkin males jalan kaki atau males naik mobil pribadi Kalian bisa naik kereta wisata kayak gini nih guys Kereta wisata ini jam operasionalnya dari jam 10.30 sampai jam 5 sore Kalian bisa naik kereta gantung Terus kalian bisa naik hewan-hewan juga kayak ini nih Kalian bisa naik onta Ada lagi kalian bisa naik jerap Eh, jerap apa? Naik gajah Sorry Kalian bisa naik gajah Ini kita istirahat dulu sebentar ya Untuk yang muslim Ini juga ada musholah Kita mampir dulu sini sebentar ya Nah ini juga ada jadwal pertunjukan yang ada di taman safari nih guys Ada kayak Tiger Show, Kobo Show, Dolphin Show Tapi kita nggak sempet nonton Semoga kalau nanti kalian kesini Kalian sempet ya nonton semua show-nya Nah ini kita mau ke Baby Zoo nih guys Kita lihat yuk dalemnya ada apa Aduh, aduh Ini gemes banget Ini ada kangguru guys Kalian bisa kasih makan kanggurunya Bisa interaksi langsung sama kanggurunya Kalian kalau mau kasih makan Bisa beli makanannya cuma 35 ribu disini Terus ini ada kuda Nilkerdil lagi nih Waktu kita safari jernih Ada kuda Nilkerdil juga kan Disini juga ada Terus ini ada orangutan Sumatra Mana ya? Ngumpet kayaknya deh Oh itu dia ada Lagi di atas Kalau ini ada harimau putih Nah kalau ini ada singa putih nih guys Kita bisa lihat kegagahannya Singa putih dari jarak dekat Tapi sayangnya dia lagi bobo Di Baby Zoo ini Kalian juga bisa foto bareng sama Beberapa hewan nih guys Tapi berbayar ya Kayak sama binturong Sama ini nih kucing serval Sama lemur Kalian juga bisa recharge dulu nih disini Supaya tenaganya full lagi Nah ini ada burung elang nih Bener gak sih nih burung elang? Bener kayaknya ya Tapi aku gak berani deket-deket Soalnya gak ada keepernya Gak lucu dong Tiba-tiba dia nyamperin Kalau ini ada Lutra Sumatra Kalian juga bisa langsung kasih makan ke Lutra ini Bayar 50 ribu per orang Lutra Sumatra ini disebut juga berang-berang hidung berbulu Dan Lutra ini termasuk satwa langkah Hewan mamalia yang satu ini Makanannya itu ikan lele yang dipotong-potong Tapi ikan lelenya gak pake digoreng ya Yuk kita lanjut lagi muter-muternya Tapi kita mau keluar dari Baby Zoo ini ya Sebenernya ada kubah burung ini nih guys Tapi aku gak masuk ke dalam kubah burungnya ini Kita lanjut jalan-jalannya aja ya Nah kalian juga bisa naik kuda poni nih Tapi kalau kuda poni kayaknya untuk anak-anak aja deh ya Nah ini ada gajah nih Kalian bisa kasih makan gajah Bisa naik gajah Ini harganya nih Kalau kasih makan 50 ribu Kalau naik gajah 80 ribu Yuk kita lihat-lihat sebentar yuk Area permainannya Tapi aku gak naik semuanya sih Dan gak lihat sampai ke belakang-belakang Kayak ini ada karusel Anakku naik sih kalau ini Wajib kayaknya dia kalau ngeliat ini Terus ini ada mini roller coaster Ada apa lagi ini ya Namanya aku gak tau Aku gak lama di area sini Karena kita mau lanjut lagi ke Istana Panda Jadi kita langsung ambil mobil Kita mau pindah parkir Kita mau pindah ke parkir D Yang deket sama Apa namanya Shuttle untuk naik ke Istana Panda Nah ini parkir B nih guys Di deket sini Area sini ada food court juga Ada water parknya juga Terus kita lanjut lagi nih Nah disini ada tempat Apa tiger show nih guys Guys deket-deket sini nih Tapi kita gak nonton Tiger show nya Gak sempet jamnya Next ya Ini ada parkir C nih guys Disini deket sama kobo show Kalau kalian mau nonton kobo show disini nih Nah ini kita udah mau deket sama parkir D nih Kita sudah sampai Kita parkir disini ya Kebetulan banget pas kita dateng Parkirannya masih kosong nih Terus juga pas kita mau naik shuttle ke Istana Pandanya Juga masih kosong kayak gini nih Tapi pas kita balik dari Istana Panda Itu rame banget Terus antriannya ini nih Yang melingkar ini nih Full Mungkin mereka itu Pengunjungnya pada nonton show nya dulu kali ya Baru udah selesai nonton show Baru naik ke Istana Panda Untuk destination yang Terakhirnya gitu Rame banget bener Pas aku balik dari Istana Panda Oke lanjut Ini kita Lagi jalan mau ke Istana Panda nih Mungkin alesannya ini kali ya Kalau naik ke Istana Panda itu Gak boleh bawa mobil sendiri Harus Khusus naik shuttle kali ya Jalanannya Ekstrim banget bisa dibilang sih Nanjak Terus agak Belokannya agak Tajam Pokoknya gitu deh Lumayan Lumayan terjal Tanjakannya Nah ini kita sudah sampai Di Istana Panda Jarak dari bawah ke Istana Panda itu Kira-kira sekitar 3 menitan kali ya Begitu kita sampai Di Istana Pandanya Terus aku langsung Tertuju ke Sini nih guys Bagus banget ya Viewnya Terus sebelum masuk ke dalamnya Disini juga ada Tenan-tenan yang jual makanan Kayak gini nih guys Ini dia Istana Pandanya Tampak dari luar Yuk langsung aja kita masuk ya Nah pas baru masuk itu Di lantai satu Di lantai satu Ada Kayak merchandise store gitu nih guys Kayak ada toko-toko souvenir Yang ada di Istana Panda ini Terus di lantai duanya Ada Restoran Jadi Pandanya itu ada di lantai tiga guys Kita naik dulu ya Ini di lantai duanya Ada restoran Kita masih lanjut dulu nih Kita mau langsung Lihat Pandanya Nah ini kita menuju ke lantai tiga Kita sampai nih Di lantai tiganya Ternyata Taman safari ini Jadi satu tempat Yang dipercaya Untuk ngerawat Sepasang panda Dari Cina ini Nama sepasang pandanya itu Chaitau dan Hucun Chaitau itu Seekor panda jantan Dan Hucun Seekor panda betina Dan ternyatanya lagi Chaitau dan Hucun Yang tinggal di taman safari ini Ternyata tidak dihadirkan Secara gratis Atau cuma-cuma Dari Cina loh guys Mereka didatangkan Dengan sistem sewa Yang harga sewanya itu Bisa sampai miliaran rupiah Wah baru tau lah aku ini Dan faktanya lagi Setelah berhasil melakukan Karantina terhadap Chaitau dan Hucun ini Pihak taman safari Menargetkan tahun depan Akan lahir bayi Seekor panda Dari pasangan Chaitau dan Hucun ini Tapi anak panda Yang dilahirkan Akan dikembalikan Dan jadi milik Pemerintah Tiongkok Sebagai peminjam Begitu Ternyata faktanya Guys Yuk kita lanjut lagi Aja yuk jalannya Aku kira dulu Ini tuh Pandanya ada Di dalam sini loh Ternyata bukan Ini Kok kosong ya Gak ada pandanya Di dalam sini Ternyata pandanya Ada di luar sana Ini dia Ini dia Dia takut Efeknya Pandanya jadi Gak mau makan Nah ini Kayaknya tempatnya Si Chaitau deh Guys Dia asik banget ya Lagi tidur Siang-siang Tapi ini kok Aku cuma lihat Ada satu panda aja ya Yang satunya lagi Dimana ya Aku lihat di kandang Yang sebelahnya Kosong Gak ada Atau dia lagi Ngumpet dulu Atau Ketutupan Pohon-pohon Gak enggeh juga Sih aku sih Jadi aku Muter-muter lagi aja Di sekitaran sini Oh iya Di istana panda ini Juga ada Enam panda merah Di kandang yang berbeda nih Namanya Sing-siang How-how Pai-pai Sen-sen Mei-mei Dan Suai-suai Kalian juga bisa Kasih makan Panda merah disini Tapi berbayar ya Nah ini kita Lihat-lihat dulu Di toko merchandise Store-nya nih guys Sekalian kita Mau turun ke bawah ya Nah Udah puas Keliling-keliling Di istana pandanya Kita balik lagi ya Turun ke bawah Oh iya Sebelumnya kan Aku parkir di parkiran D ya Sebelum kita ke istana panda Abis dari istana panda Kita pindah Parkirannya Ke parkiran B Biar posisinya Ada di tengah-tengah Gitu Ini kita lanjut lagi ya Lihat binatang-binatangnya Ini Kita ada di tempat Bird show guys Tapi Pas banget Pas aku datang kesini Bird show-nya baru aja selesai Ya udah deh Kita duduk-duduk aja dulu Sebentar disini Sambil lihat Burung-burungnya lagi Masih pada main Sisaan dari Show-nya tadi kali ya Ini ada burung elangnya Lagi dilatih juga nih guys Terus ada burung Apa ini ya Burung merak ya Kayaknya Lagi dikasih makan Oke Udah Selesai duduk-duduknya Kita lanjut lagi ya Jalannya Ini kita mau Masuk ke taman buaya Nih guys Ini ada buaya muara Buaya muara ini Tinggalnya di Sungai Atau di laut Dekat muara Ini ayamnya Santai banget ya Sebelahnya ada buaya Padahal loh ini Tapi dia gak takut gitu Apa gimana ya Takut dimakan gak sih Nah ini ada binturong Binturong ini merupakan musang Yang berekor panjang Dia itu mengeluarkan Bau khas seperti pandan Atau popcorn Dan baunya itu Dihasilkan dari kelenjar Yang ada di bawah Pangkal ekornya Binturong ini Termasuk hewan omnivora nih guys Tapi dia Cenderung makannya itu Buah-buahan Atau daun tumbuhan Yuk kita lanjut lagi ya Ini kita mau lihat Pingwin Satwa khas dari Kutub Selatan Yang ada di Taman Safari ini Katanya Didatangkan dari Jepang Loh guys Jadi Hasil kerjasama Antara Taman Safari Indonesia Dengan Sea Life Park Tokyo Pada tahun 2008 Sukses menjaga Dan mengembang Pinguin jenis ini nih Ini dia nih Pinguinnya Ternyata Pinguin itu Satu-satunya burung Yang gak bisa terbang ya Tapi dia bisa berenang Tuh liat Lincah banget ya Berenangnya Gesit Kalian juga bisa Kasih makan Pinguin langsung nih guys Kayak gini Tapi berbayar ya Yuk kita lanjut lagi Jalan ya Ini kalau kalian Mau naik ini nih Apa namanya ini ya Air bicycle Kalau gak salah Di deket sini juga ada Semacam food court gitu guys Kalau kalian Mau makan dulu Sebelum pulang Kalian bisa mampir Ke rimba food court ini Ini kita sekalian Jalan ke parkiran ya guys Karena Suasaranya juga udah Agak mendung Udah sore banget juga Jadi kita putusin Keluar dari Taman Safari Dan balik ke hotel Semoga Next Kita bisa balik lagi Jalan-jalan ke Taman Safari Ini lagi ya Oh iya Untuk tiket parkirnya Jangan sampai hilang ya Nanti waktu kalian Mau keluar Taman Safari Dicek lagi Tiket parkirnya Nih di post ini nih Nanti kalian dicek lagi Tiket parkirnya Oke Jangan sampai hilang Sekian dulu ya guys Jalan-jalan virtual kita Kali ini Semoga bermanfaat Dan bisa menjadi referensi Liburan kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih yang sudah nonton Happy weekend Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax